Assalamualaikum, salam siap bro saya akan membahas kembali masalah modul step up down ini dengan kemampuan outputnya 1-30V 8A dan inputnya bisa menggunakan 5V-30V disini saya menggunakan input 12V bekas PSU dan semuanya keterangannya ada pada deskripsi yang baru lihat video ini sekarang akan saya coba MBR jujur saya juga tidak tahu apa itu MBR tahunya juga saya di Youtube jadi menurut Youtube MBR disini yaitu sebagai penghancur rangkaian sorry, sebagai penghancur jalur atau komponen terutama pada kapasitor di smartphone ini juga karena masih ada yang bertanya pada saat saya membahas power supply ini ditanya bagaimana cara membuat MBR padahal ini sudah bisa tapi akan saya buktikan saja pertama, kenapa modul ini sangat cocok bila menggunakan input bekas power supply karena input power supply ini umumnya mempunyai tegangan 12V dan arusnya sekitar 16A ini paling kecil bro, seperti ini sedangkan modul ini mempunyai kemampuan jadi kalau modul step up, pasti ada arus maksimumnya karena ini step up, down jadi arus maksimum modul sekitar 10A jadi bila arus yang dibutuhkan modul ini melebih 10A dia akan drop otomatis sedangkan PSU ini bisa sampai 16A jadi mantap bila dibandingkan kalian menggunakan input bekas charger laptop lalu disini juga spek arus maksimum output arus maksimum 10A juga dan biasanya dari pengalaman agar aman tanpa tambahan apapun yang ada saja jadi penggunaan ini kalian maksimumkan di 6A ini 6A ini termasuk arus maksimum input dan arus maksimum output misalkan inputnya 12V karena ada spesifikasi arus maksimum 10A dan kontinuenya di 6A ini spesifikasi yang ada jadi kita buat di 6A saja artinya kalian hitung daya input jadi daya input tegangan x arus sekitar 12V x 6V sama dengan 72V perhatikan bro ini bukan maksimum ini tergantung input yang digunakan tegangannya ini kalau tidak salah sanggup sampai 100V nanti kita cek saja apa di spesifikasinya apakah ada V jadi ini hanya contoh perhitungan saja jadi bila menggunakan input 12V maksimum 16A karena ini ada spesifikasi arus maksimum 6A jadi bila inputnya 12V daya maksimumnya 72W kemudian anggap saja ini efisiensinya 90% artinya daya output maksimum 72W dikurang 72W dikali 10% ini didapat sekitar dikurang 7 saja 65W ini kira-kira bro bisa kalian hitung pasnya jadi contoh disini karena daya maksimum 65W di outputnya jadi bila kita ingin menggunakan sebagai MBR sekali lagi saya belum pernah mencoba apa itu MBR saya hanya melihat-lihat saja di Youtube jadi kita set misalkan Vout kita anggap saja di 5V ini contoh saja jadi arus maksimum 65W atau daya dibagi tegangan 65 dibagi 5 sekitar 13A tentunya 13A ini terhalang oleh spesifikasi arus maksimum output sekitar 10A paham ya bro cara melihatnya jadi walaupun secara teori bisa sampai 13A tapi modul ini ada spesifikasi yang disebut dengan arus maksimum dan biasanya agar tidak macam-macam dan awet saya biasanya menggunakan separuh dari kemampuan maksimum modul jadi 5A oke ini saya terangkan karena menurut saya pribadi bila MBR tujuannya menghancurkan jalur atau komponen pada kapasitor yang short menjadi putus saya kira arusnya tidak perlu besar-besar kita contohkan saja oke sekalian buktikan saya pakai kabel saja oke kita lihat dahulu spesifikasi modul ini ini saya ambil dari toko online Aliexpress kalian lihat input 5 sampai 30V kemudian 8A kemudian tegangan output dan kalian lihat juga ini output arus output maksimum sekitar 10A jadi bila tanpa pendingin 5A oke lengkapnya bisa kalian baca oh ya ini wattnya jarak kerjanya untuk pemakaian continue 50W maksimum bisa sampai 100W jadi kalian perhatikan sekali spesifikasinya antara watt dan maksimum arus harus tidak melebihi apa yang tertulis sudah short circuit sudah perlindungan suhu jadi suhu tinggi secara otomatis tegangan output akan drop yang tidak ada hanya polaritas tegangan input terbalik karena itu modul ini saya pasang dioda paham ya bro videonya bisa kalian lihat di video-video lainnya oke kita lanjutkan oke saya pakai kabel serabut terlihat bro mungkin nanti tidak terlihat tuh ini saya ambil nggak terlihat ini saya set tegangannya dahulu dan ini kelemahannya meternya yang murah ini terlalu lambat bukannya tepat saya kira ketepatannya sama dengan meter-meter umumnya hanya saja dia displaynya terlalu lambat jadi tidak akan saya gunakan lagi kalian lihat lambat sekali tuh baru kebaca jadi kalian perhatikan saya set tegangannya misalnya di 4,3 ini juga arusnya terkecil oke saya short saja saya short ini tidak masalah kalian lihat besar arusnya 137 mA oke bila kita gunakan sebagai MBR kita lihat saja serabut kecil ini pasti juga tidak masalah masih bisa digunakan terlihat bro kalian lihat arusnya jadi keluar api tapi kecil sekali ini sudah panas bro bila dipegang oke kita naikkan perlahan sekalian ingin tahu berapa besar arus yang dibutuhkan agar kabel ini putus ya langsung putus kalian lihat langsung keluar api oke saya coba matikan penerangannya nanti saya coba satu persatu dan enaknya CC jadi arus bila kita short kita short saja langsung jadi ini arusnya sudah 5A tidak masalah saya matikan oke saya coba serabut yang sedikit lebih besar kalian lihat saya coba ini arusnya ya seperti ini akan terlihat rangnya paham ya bro hati-hati ini saya coba lagi terlihat panas sekali ini oke mantap oke jadi kesimpulannya untuk MBR kalian tidak perlu besar-besar apalagi sampai di atas 10A saya rasa 5A saja dengan contoh ini sudah mantap sekali oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati